Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan saya Faisal Yusuf Pasution Nah setelah acara 212, apa yang terjadi? Yang pertama banyak wartawan kembali begok ya Itu wartawan ya, peristiwa itu wajib diliput ya Kalau kita, saya pernah juga jadi wartawan, selama 7 tahun saya jadi wartawan Asal ada peristiwa itu wajib diliput ya Itu hukum komunikasinya seperti itu ya Yang kedua, saya sarankan kepada Jokowi Ya sudahlah, angkat bendera putih Kamu tidak usah melawan arus Arus rakyat itu yang paling kuat Kamu tidak usah melawan arus Kamu melihat jutaan orang datang berkumpul Menyampaikan isi hati unek-uneknya Tanpa dibayar Hanya patuh dan taat kepada imam besar umat Islam Habib Rizik Sihab Habib Rizik berkata, berkumpul di Jakarta Maka seluruh pelosok Indonesia datang dengan biaya sendiri Itulah pemimpin yang ucapannya ditaati oleh seluruh masyarakat Pertanda apa? Pertanda pemimpin itu ialah pemimpin yang betul-betul dicintai oleh rakyatnya Yaitu Habib Rizik Sihab Yang kedua, saudaraku sekalian Jangan lupa, jangan pilih partai pendukung penista agama Baik di tingkat pusat maupun di daerah Ya Jangan, kenapa? Karena hasil pemilu Daripada kalau kita mendukung partai pendukung penista agama Maka undang-undang yang dihasilkan Maka perda yang dihasilkan Tidak berpihak kepada umat Islam Jangan pilih partai pendukung penista agama Baik di tingkat pusat maupun daerah Yang ketiga pesan saya Prabowo Sandi itu ialah nasionalis Jadi kita umat Islam wajib pilih partai Islam Ya Kenapa? Agar kita bisa mengontrol orang-orang nasionalis ini Agar ada keseimbangan antara nasionalis dan Islam Di pemerintahan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan takut tetap bersatu Dan mari berjuang bersama Habib Rizik Sihab Imam besar umat Islam 可愛 Amin Amin